Ya baik, selamat sore saudara, kali ini TV Pemalang sedang berada persisnya tepat di Kecamatan Buaran dimana malam ini di Kecamatan Buaran ini sedang diselenggarakan beberapa kegiatan tentunya untuk menyambut hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-77 Ya sudah bersama saya kebetulan beliau Bapak Kecamatan Buaran, Bapak Helmi yang akan sedikit menjelaskan tentang terkait kegiatan hari ini Untuk kegiatan malam ini Pak bisa dijelaskan ada beberapa kegiatan tentunya untuk malam ini Ya, Alhamdulillah Kecamatan Buaran dalam rangka menghayu bagi UTI ke-77 tahun 2022 Sekaligus hari jadi Kapten Pekalongan ke-400 Kami melaksanakan serangkaian kegiatan Mulai ada lomba Lomba yang sudah akan dilaksanakan pertandingan bulu tangkis yang kita laksanakan di Kelurahan Simbal Kulon Kemudian hari ini, malam hari ini kita akan laksanakan pengumpuhan pasukan pengibar bendera merah putih tingkat Kecamatan Buaran dari adik-adik kita tingkat SLTA se-Kecamatan Buaran yang berjumlah 70 karena kami menggunakan formasi 17.8.45 Kemudian malam 17 kita laksanakan tasya kurang dengan beserta seluruh OPD yang ada di Kecamatan Buaran tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Buaran dari unsur Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Rifaiyah, dan lain sebagainya Jumlahnya insya Allah kurang lebih 200-an orang yang akan hadir di malam tasakuran Kemudian isok hari pada tanggal 17 Agustus kami melaksanakan upacara pengibaran bendera di lapangan Tanjung, Desa Kelurahan Simbang Kulon Peserta kurang lebih 1.600 orang dari seluruh ASN dan non-ASN di Kecamatan Buaran kemudian ormas-ormas yang ada di Kecamatan Buaran dan lain sebagainya Kemudian sorenya kita laksanakan obade dan penurunan bendera merah putih Pada tanggal 19, tepatnya pada hari Jumat pukul 13 tadi solat Jumat kita akan laksanakan karnaval itu juga kurang lebih diikuti sekitar 1.500 orang itu nanti kita berikan penilaian kita pilih yang terbaik lalu yang terakhir puncaknya nanti kita tutup dengan jalan sehat bersama pada hari Sabtu pukul 06.00 lagi ke Jawa Barat Kecamatan Buaran sendiri bisa dijelaskan ada berapa desa? Kecamatan Buaran terdiri dari 10 desa dan keurahan yang rinciannya 7 desa dan 3 keurahan Dari keseluruhan desa yang ada di Kecamatan Buaran ini apa semua mengikuti kegiatan? Semua rangkaian kegiatan diikuti oleh seluruh aparatur dan warga dari 10 desa dan keurahan yang ada di Kecamatan kami Terima kasih kepada seluruh warga masyarakat Kecamatan Buaran yang telah bersama-sama memperingati RI ke 77 dan hari jadi Kecamatan Pekolongan ke-400 Dirgahayu Republik Indonesia kita pulih lebih cepat bangkit lebih kuat merdeka ya baik selamat pagi saudara kali ini TV Malang sedang berada di sebuah lapangan dan tepatnya di lapangan Tanjung seperti itu hari ini akan dilaksanakan sebuah kegiatan yaitu upacara hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke 77 yang diikuti oleh beberapa lembaga masyarakat atau ormas di Kecamatan Buaran juga diikuti oleh jajaran OPD Sekecamatan Buaran Kepala Desa baik Kelurahan juga Sekecamatan Buaran serta beberapa lembaga pendidikan baik dari tingkat SD, SMP, SMA Sekecamatan Buaran seperti apa kegiatan upacaranya TV Pemalang mengabarkan untuk Anda terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Laporan komandan upacara Lapor Upacara pengibaran Bergerak sampai remuti Siap Lanjutkan 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 Baju, jalan Mati Baju, jalan 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 Baju, jalan